tetap mengapresiasi kerja dari kepolisian yang akhirnya menetapkan artis GA salah satu tersangka dalam pembuatan video Asusila yang heboh beredar selama 19 detik semenjak November yang lalu. Jadi yang pertama meskipun kita merasa semua bahwa ini agak terasa lama atau agak terasa lambat, tapi saya tetap mengapresiasi kerja dari kepolisian yang akhirnya menetapkan artis GA, salah satu tersangka dalam pembuatan video Asusila yang heboh beredar selama 19 detik semenjak November yang lalu. Saya memang mengikuti kasus asusila awal dan juga memberikan beberapa analisis waktu itu adalah dengan menggunakan software Face Comparator sebelumnya pakai Face Recognizer untuk perbandingkan sosok video wanita yang ada dalam video itu. Jadi saya memang tidak menguji laki-lakinya, tapi saya hanya menguji wanitanya karena laki-lakinya hanya nampak sekilas. Dan hasilnya memang saya tidak melebih-lebihkan, tidak menambahin, tidak mengurangin. Memang bertahap waktu itu dari 72 persen, 74 persen, dan terakhir adalah 78 persen. Banyak pertanyaan mas. Kenapa tidak 100 persen ya? Karena memang ilmiahnya begitu. Karena secara ilmiah, wajah dari artis GA ini mengalami perubahan yang cukup signifikan semenjak tiba saya adalah saya mengapresiasi. Meskipun cukup panjang, cukup lama, tapi saya mengahami kehati-hatian kepolisian karena ada pendapat yang mengatakan lebih baik kita membebaskan 100 orang yang salah daripada menghukum satu orang yang sebenarnya dia benar. Jadi kalau memang sudah pasti, ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita dalam kasus cukup masih harus berperaduga tidak bersalah meskipun sudah menjadi tersangka. Harapan Mas Roy untuk publik mengamati kasus ini seperti apa, Mas? Ya, jadi publik proporsional saja, tidak perlu mehakimi, tidak perlu melebih-lebihkan karena kan kita juga dengar bahwa banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kasusnya atau dalam perjalanan kasus ini. Terakhir kita akan mendengar kabar juga bahwa artis GM persangkutan itu membuat semacam pengakuan quote and quote, pengakuan terhadap seorang lawyer terkenal, Hotman Paris yang dia mengatakan kalau itu sebenarnya video itu sudah ada tiga tahun yang lalu dan sempat dihapus tapi kok bisa muncul lagi? Dan setelah tidak langsung kan dia sebenarnya sudah mengakui saat itu ya sebelum pengakuan dia di depan Poldera Metro Jaya yang akhirnya membuat dia dan salah seorang pengusaha Salmedan inisial MBED yang sekarang menjadi TSK juga atau lawan mainnya di situ. Saya terus terang tidak kenal siapa itu MBED dan saya memang tidak juga meneliti yang bersangkutan karena memang terlalu singkat wajahnya tetapi intinya adalah yang bersangkutan artis GA ini sempat juga membuat pengakuan awal di akhir-akhir kemarin ya, di awal Desember tapi artinya publik ya nilai saja karena siapa tahu kasus yang sama bisa terjadi juga kepada kita jadi memang harus hati-hati benar saya juga mengungkapkan dalam berbagai analisis foto atau video atau data yang ada di dalam handphone kita itu meskipun kita hapus itu masih bisa diangkat lagi atau dimunculkan kembali dan saya waktu itu juga menyampaikan bahwa di tweet juga saya sudah sampaikan ada kasus yang saya tangani beberapa tahun yang lalu tahun 2008 kalau nggak salah ada penganeian yang dilakukan oleh anak buah artis MZ waktu itu foto-fotonya sudah di hapus, videonya sudah di hapus tapi saya diminta oleh kepolisian untuk mengeluarkan foto dan video itu kembali dan memang bisa dikeluarkan jadi gambar foto-fotonya yang kita simpan terutama sekarang orang banyak nyimpan itu di cloud nyimpan itu di tempat lain nyimpan itu di memory card atau di tempat-tempat lain secara digital kalau itu memang semungkinan dikeluarkan lagi atau dimunculkan lagi itu bisa muncul jadi hati-hati karena kasus ini bisa juga menimpa kepada semua orang selamat menikmati